selamat menikmati 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 Jadi pendamping suami, kalau pendamping itu adalah di pinggir, ada di samping, bukan di belakang. Jadi kalau di samping itu adalah setara, jadi seimbang, seimbang gitu. Kalau kedudukannya, itu tadi, kedudukannya tetap ada top leader, ada second leader. Suami adalah top leader, istri adalah second leader, pimpinan kedua, begitu. Tapi salah satunya, apabila berhalangan, tentu mengambil alih untuk jadi top leader. Jadi dalam Al-Quran, pasti sudah difahami semuanya, Buya. An-Nisa, Buya. Apa bunyinya? Laki-laki itu adalah pemimpin terhadap perempuan. Di mana itu? Tentu di keluarga. Kalau laki-laki sudah bersatu dengan perempuan, pasti di dalam lembaga yang sudah legal, formal, secara agama, ya, dilegalkan hidup bersama, itu hanya melalui akan nikah, yaitu di keluarga. Maka di situ terciplalah sebuah satu komunitas, komunitas terkecil di antara masyarakat, yaitu keluarga. Di situ harus ada pemimpinnya, yaitulah Ar-Rijal itulah. Laki-laki itulah pemimpin di atas suami, di atas istrinya. Kenapa jadi pemimpin? Bima fadwalallah ba'adhum ala ba'adhin. Karena Allah sudah melebihkan yang satu dan yang lain. Laki-laki dilebihkan oleh Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah menjadi orang yang dilebihkan, atau menerima kelebihan-kelebihan dari Allah. Itu tidak bisa dipukiri. Bukan berarti kalau laki-laki diberi kelebihan, perempuan diberi kelemahan, oh enggak, masih-masih punya kelebihan, ya. Punya kelebihan itu, tidak boleh dipukiri, masih buku-buku lagi. Masih jauh-jauhnya perempuan, ayam ke-kelebihan itu harus laki-laki. Coba, misalkannya saya juga bisa lah, kerekuatnya. Nanti gas habis, misalkannya gas di dapur habis. Tapi nanti, ada air yang lebih kuatnya, gitu kan. Kalau laki, kalau saya ke sopir, gitu kan. Bukan saya berarti, menurut itu, mak, udah orang udah bisa, iya, kebagi-bagi, weh, gitu kan, ya. Kebagi-bagi. Nah, segala-galanya, izinannya kelebih-kelebihan itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Jadi, kita harus akui dalam hal ini. Apalagi sebagai seorang suami, itu adalah pemimpin yang utamanya keluarga. Maka, kita lihat sekarang, coba. Kepemimpinan itu apa sih? Eh, banyak sekali definisinya. Oh, iya, ma'u. Iya, ma'u, saursaha. Kenway, saursaha-saursaha. Gakunya. Da'u, ma'u, 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 ma'u. Walaupun, kalau sesuatu yang baik, kita ambil. Ya, kita ambil. Nah, jadi karena manusia, dogatling, ma'u, 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 ma'u. Bekerjasama untuk mencapai tujuan. Ini jadi ada, ada satu unsur yang tidak boleh lepas dari kepemimpinan itu adalah mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Seseorang mempengaruhi yang lain untuk mencapai tujuan, itu intinya. Jadi ada seseorang yang mempengaruhi. Jadi ada yang seseorang yang memberikan motivasi, memberikan, memberikan apa itu, ya, motivasi untuk bekerjasama. Kemudian mengendalikan, kemudian memutuskan, segala macam. Pokoknya memberikan pengaruh kepada orang lain dalam satu kelompok untuk bekerjasama mencapai tujuan. Ya, kemampuan mempengaruhi. Jadi di situ pengaruh, pengaruh, pengaruh ada. Satu kelompok untuk mencapai tujuan. Kemudian proses memotivasi orang lain supaya bekerjasama. Itu unsurnya sebenarnya sama. Hanya rendasinya beda-beda dikit. Proses pengaruh lagi, gitu. Keitner Elkinici, proses pengaruh sosial. Di mana seorang pemimpin meminta partisipasi secara sukarela dari bawahannya setengah kepada itu. Tujuan lagi, lagi. Seseorang mempengaruhi yang lain di dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan. Jadi di situ. Itu intinya, gitu. Lanjutin. Nah, ini... Jadi... Kepemimpinan itu menyangkut orang lain. Jadi kalau sendiri mah... Kalau sendiri itu memimpin bisa diprogramirkan, ya itu mah untuk kesadaran aja bahwa kita juga adalah memimpin diri sendirinya punya. Nah, memimpin diri sendiri itu mah... Kalau kepemimpinan di sini... Orang terkira, ku maaf pada tiasa mempengaruhi orang lain, kalau diri sendiri, tidak bisa diatur oleh sendiri. Nah, sebenarnya mah kalau kita berbicara pemimpin, pasti ini ada orang lain. Ini mah, ada orang lain yang menyangkut orang lain, bawahan, pengikut, bila tidak ada pengiru, tidak ada pemimpin. Coba kok seorang anak, tidak ada pemimpin. Kalau kita sendiri mah ya... Memimpin diri sendiri, sebenarnya tuh. Ya, itu yang memimpin diri sendiri itu ya... Sampai berperan terhadap wawanan suh juga, jihad dan nafsi itu lebih berat sebenarnya tuh ya. Nah, tapi bicara kepemimpinan itu adalah bicara dengan hubungan dengan orang lain. Kepemimpinan merupakan satu proses, ada proses. Jadi tidak stagnan, tidak diem, tidak statis, tapi ada proses. Proses itu adalah perkembangan. Ada perkembangan. Yaitu apa tadi, mempengaruhi orang lain untuk bekerjasama, mencapai tujuan, itu kan proses. Perubah, proses itu berubahan. Kemudian kepemimpinan harus membujuk untuk mengambil tindakan, melaksanakan misi untuk mencapai fisik. Oke, ya itu. Saya ini sebenarnya semuanya ya bukan... Saudara ini udah mau pimpin ya, di sini. Tapi ini lebih coba dari pemerintah ya bu, kayaknya cocoknya. Ah, enggak. Enggak juga bu. Ini keperempuan, organisasi keperbuannya. Ibu-ibu kan di masyarakat kan? Ya. 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 Ini mah kemana-mana tuh pemimpinan bu, tapi di partai mah udah pasti ya tuh. Pasti ya. Bukan hanya partai, jadi pemerintahan dari banyak. Dan gue RT tuh, ibu-ibu di RT, di mana di posyandu itu sudah dilibatkan. Makanya saya ambil PKK posyandu itu. Makanya saya ambil di keluarga itu. Keluarga aja, supaya tidak capek-capek ke partai. Ayu Allah, ya. Oh, liut bu partai mah bu. Bicara partai mah liur bu. Wih, lamon tidak siap-siapin kalau mah. Ibu Aca, liut apa lagi saya? Hampir habis 1 M kemarin saya enggak sampai juga. Ya, kemarin hampir 1 M habis. Ternyata saat di ping, sudah segitu pentas, setelah jadi. Kapan kembalinya itu ya? Ah, iya itu mah, nggak berbicara itu lagi ya. Nah, itu mah, jual ayah beda. Dante, beri segitu jual ayah untuk itu gitu ya. Hampir 1 M saya enggak jadi. Itu kemarin. Iya, kan enggak apa-apa. Semua juga ada hikmahnya. Gitu, tos. Yang berbicara itu. Tapi ini bukan bekas kemarin, enggak. Ini materi bekas di ibu-ibu, di ibu-ibu, di Sumedang waktu itu. Lanjut. Nah, ini teori kepemimpinan. Ada yang namanya pemimpin itu berdasarkan teori genetis. Leaders list are born and not made. Ini pemimpin itu dilahirkan karena bakat, bukan diciptakan. Ada ya pemimpin yang itu adalah, ya, otodidak memang karena bakat. Karena ayah tiluh purna, wajah, ada garam. Ya, contoh mungkin, pada ayunnya di partai Megawati, matanya ada tiluh guna. Tinggal-tinggal di Suparko. Selilah ayah Megawati masih enggak nanti, PDIB, kebisah kebaturan, ya. Kecuali nilai. Kecuali nilai, ya. Dulu ada PDI, bukan PDIP. Suryadi, ya, PN. Itu mah yang dibuat ke dalam kemarin. Ya, lain. Ya, lain. Ini mah kalau yang namanya berdasarkan genetis, bakat kita merekumpa-kumpa, kayak tosnya, ya, kumak-ibu. Ya, gitu lah. Tapi kalau berdasarkan teori sosial, dibalik itu mah. Seseorang dapat menjadi pemimpin bila memperoleh pendidikan kesempatan. Jadi itu mah, karena itu mah. Yang membentuk seseorang jadi pemimpin. Ini mah semua juga bisa. Semua juga bisa. Ibu, ya. Ini untuk pemimpin di mana? Untuk berdasarkan teori, ya. Nah, kenapa kalau kita nanti paling tidak tarik lagi ini kita ke keluarga. Ke keluarga aja. Itu, ditarik ke keluarga. Kalau ini mungkin lebih tepatnya untuk di masyarakat. Kemudian teori ekologis. Gabungan dari dua teori. Seseorang dapat menjadi pemimpin bila memiliki bakat kepemimpinan dan dikembangkan oleh pendidikan pengalaman. Nah, itu mah saya. Ya, itu ayah bakat. Nah, oke. Misalnya bakat itu. Bakat kepemimpinan ada darahnya. Ditambah dengan lingkungan, pengalaman, pendidikan. Jadilah membawa seseorang kepada jadi pemimpin. Maksudnya baguslah memegang jabatan di salah satu organisasi. Iya. Nah, tapi kalau di keluarga apa? Semuanya harus bisa. Eh, tak apa. Dan itu bisa diserahkan kemana-mana. Tuh, ya. Suka, nggak suka. Suka, suka, suka. Kita harus jadi pemimpin. Itu untuknya. Suami, betul. Itu harus jadi pemimpin, harus bisa. Suami, nomor hijau. Nomor dua, istri. Gitu, ya. Kalau ini mungkin seperti begini. Di mana yang berpengalaman berkeluarga? Ya, dimulai. Yang berkeluarga dimulai dari nikah. Di sini lah belajar. Ya, pendidikan pengalaman. Oh, kie. Jadi istri teh kudu kie, kudu kie. Tuh. Pendidikan yang mana? Baca dulu. Baca dulu ya. Peran istri teh kumaha. Haknya begini. Jangan hanya menentukan. Tapi ada kewajibannya begini, begini, begini. Nah, itu namanya kita mendidik diri untuk menjadi pemimpin seorang perempuan di keluarga. Dibaca dulu ilmunya. Gitu. Ya, tahu pengalamannya? Ya udah dilakonin. Oh, begini. Oh, jadinya begini. Oh, ini. Sikap para suami begini. Ternyata kalau diroboh begini, ini lebih baik. Nah, itu kan pengalaman. Pengalaman. Gitu. Suami pulang dari kantor, capek. Kuma kita harus bersikap. Pakai kita setep. Sikap kita nggak berubah. Karena kita capek dari pagi. Suami sumpeng doi. Itu kuma. Ah, cik. Jantek kue. Mau ngehek kue. Suami datang keadaan mempedulikan. Ya, ternyata suami juga tiba-tiba caperut. Nah, ini ada apa? Gitu kan. Padahal suami datang itu, ya, itu masih sabut dengan baik. Ya, baju udah siap. Ya, takutnya dasar anak-anak maritnya. Lepet gitu ya. Tiis dah. Emang tiis ya. Tentunya, eh, ternyata bau bawang, bau cukan, macam-macam. Ya, itu memperlihatkan dia sebagai seorang pemimpin di komunitasnya. Ya, di komunitasnya. Oke lah. Igin memperlihatkan ya. Gagak, bau bawah, silapnya. Tapi kalau sudah sampai rumah, lain lagi. Takut sama istri. Istri. Dikati suami takut. Istri tidak. Istri. Gitu. Kalau di rumah. Ya, pergi luar. Wah, di luar. Di datang istri takut. Kalau ketawa. Anggeranya takutnya istrinya. Ketauan di luarnya gimana-gimana. Wah, sampai aja ke istri. Ada berita. Wah, udah di mata-matanya yang dikasih spionase. Ya, di... Begitulah lanjut, Neng. Jadi, kita pemimpin itu pastilah harus bisa semuanya juga. Nah, kemudian tingkatan kepemimpinan ini ada tiga tingkatan. Ya, tingkat puncak, top management, kemudian middle management, dan low management. Lanjut. Ada gambarnya lagi. Nah, ini... Ini kalau ini diterapkan. Di rumah juga bisa. Di rumah juga bisa. Jadi, di mana posisi suami, itu suami pasti lebih banyaknya karena suami top management atau top manager, gitu, beliau harus lebih banyak keterampilan manajerial. Daripada manajerial skill. Ya. Eh, daripada keterampilan teknis. Maksudnya, dia harus lebih banyak manajerial skill daripada technical skill. Itu suami. Keputusan. Ya, keputusan. Di situ harus lebih banyaknya. Kemudian yang di middle management, middle manager. Mungkin kita. Kita istri, ya. Seorang istri. Itu tengah-tengah. Sama tengah-tengah, tuh. Kalau udah punya anak atau siapa, di keluarga itu ada, ada pembantu. Itu pasti udah masuknya ke low manager. Pembantu juga terpas dilibatkan di situ. Yang harus banyak, lebih banyak technical skill-nya. Paling bawah itu lebih operasional. Jadi pulang-pulang sampai sorangan. Kan? Kita ini. Suami juga harus bagian, bagian yang tanggung jawab besarnya. Secara ini. Ini kita terapkan di keluarga. Tapi kalau lebih tepat, ini memang untuk di organisasi. Atau disampai ke partai. Ini. Langsung. Lanjut. Nah. Ini formal. Jenis pemimpinan ada formal informal. Kalau formal itu, Kalau keluarga formal atau informal? Informal. Ya. Itu ayah SK-an. Tapi itu SK-an. SK-an kan ayah-i ya. Atau surat. Ya, serokawit ya. Serokawit ya. Serokawit itu SK. Yang ada SK-nya. Jadi kalau ada SK berhak, Nanti di situ ada yang... Ada ART. Ya, betul. Ada ART-nya. Ada. Itu mah ya. Nah, yang disebut tidak formal, Itu di keluarga, Karena tidak ada ART-nya. Ya, ada ART-nya, Itu sebenarnya tersirat. Ya, tidak tersirat. Nah, itu antara formal dan informal. Lanjut. Gaya kepemimpinan Ibu, Kita ini sebenarnya seperti gaya apasih kita. Ada yang orientasinya pada tugas. Pemimpin itu memberi petunjuk pada bawahan. Kemudian pemimpin mengawasi ketat ke bawahan. Mengawasi ketat. Ini bapak-bapak coba, Ini kira-kira yang mana ya, Yang ada pada diri bapak-bapak, Ibu-ibu juga. Pemimpin menyakinkan orang tugas Haru dilaksanakan sesuai keinginannya. Nah, ini ya. Yang keinginannya. Nyak itu siapa? Pemimpin. Coba. Kemudian pemimpin lebih menekankan Pada pelaksanaan tugas Daripada pembinaan, Pengembangan bawahan. Kira-kira nomor hiji, Eh tak, saya tak bu. Kurang, ya. Kurang-kurang wabah. Dan memang kalau sebetulnya tidak bagus itu. Pemimpinan yang berorientasi Pada tugas semata. Jadi tugas itu juga Dia terapkan, Dia perintahkan pada bawahan Dan bawahan dilihat itu Si A tuh bisakah melaksanakan tugas ini Sesuai keinginan dia. Nah, gitu. Sesuai dengan targetnya. Yang dicapai bergini, Kalau tidak, wuuu. Kalau tidak targetnya. Jadi ini yang sebetulnya begini, Tidak baik. Kemudian yang orientasi pada bawahan. Employee oriented. Pemimpin lebih memberikan motivasi Daripada pengawasan. Nah, ini mendingan memberikan motivasi Daripada pengawasan pada bawahan. Memberikan dorongan untuk bekerja. Pemimpin melibatkan bawahan Dalam mengambil kebetulan. Bawahan dilibatkan, Ayo, gimana sekarang kita seharusnya. Ini bagus sampai 5, masih bagus. Pemimpin bersikap penuh kekeluargaan Menanamkan percayaan. Biasama, saling hormati. Ini bagus, wuuu. Bagus. Ya, bagus. Seperti ini. Nah, tapi ada yang lebih bagus. Selanjut. Mana ya? Enggak, enggak. Tadi gak ada lagi, satu lagi gak ada. Ya udah, gak apa-apa. Tipe kepemimpinan, Otokratis, Militaristis, Terus langsung aja. Yang nomor 5. Atau ini boleh satu-satu. Otokratis itu seperti rumah yuk teh. Ya. 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 Misalnya ini otoriter. Ya. Otoriter juga bisa disebutnya. Tapi ini otokratis. Otoriter juga boleh disebutkan. Menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Milik pribadi, ya. Milik pribadi. Kemudian, Mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Jadikan, ah, organisasi karena milik pribadi, Bumain, we. Gitu-nya, mungkin begitu. Serajaan. Ya. Bawahan sebagai alat semata. Bawahan te-alat. Kemudian, Merasa paling benar. Tidak mau merimpah kritik. Saran. Ah, iman tosok kacau lah. Info-impenuh gilmanya. Punya. Tapi ini memang yang seperti begini ada. Tipenya seperti begini ada, gitu. Pendekatan pada bawaan dengan unsur paksaan dan ancaman. Eh, gawat. Kemudian, militaristis. Nah, tapi yang tipe kepemimpinan militaristis itu bukan berarti di militer semuanya begini. Tidak juga. Tidak juga begitu, ya. Di militer juga demokratis. Nanti kita akan temukan, ya. Tapi ada, mana ciri-ciri. Ada ciri kemiliteristisnya. Tidak semua pemimpin dalam koreksi militer bertipe militeristis. Ini satu, satu, apa, peringatannya. Perintah mencapai tujuan sebagai alat utama. Jadi, dia memujukkan sebuah, sebuah kondisi di mana seorang pemimpin itu menekankan, ya. Perintahnya harus dilaksanakan. Nah, seperti begitu, ya. Disipin, kan? Tegas. Itu, itu alat militer itunya. Seperti itunya, ya. Senang menggunakan pangkat dan jabatan. Ya, kalau yang yang bencang-bencang itu kan dipakai, yang militer, ya. Dipakai. Dan itu tentu harus begitu. Oh, itu kerajaan. Kerajaan. Duh, ini asalnya yang bisa dengan salingmu. Karunianya. Ya, karunianya. Karunianya, karunianya. Karunianya, karunianya. Karunianya, karunianya. Karunianya, karunianya, karunianya. Di basihan, cak-cak di otak. Itu, maka, mudahnya, kan? Ya, itu, maka, karunianya. Ya, itu, maka, karunianya. Memang, cak-cak di otak, teman-temannya, mata gitu, kan? Nah, teman-temannya, motivasinya hanya penipuan, gitu. Karunianya, kan? Ya, Alhamdulillah kita diberi sehat oleh Allah ya. Dari segi itu, iya. Maka sehat. Kemudian, senang menggunakan pangkat seperti tadi, gitu. Jadi, kalau tidak memakai pangkat itu, rasanya tidak baik. Begitu, ya. Ya. Reveal, ya. Nah, itu memang seharusnya begitu, glitter begitu, dipakai. Ya, saya pernah juga ketika di Jakarta, ya, daklu dipakai, pin. Ya, dipakai. Itu, itu tugas. Itu, dipakai. Cuman, kalau pulang kantor, ke pasar, dibuka, loh, pin. Gitu. Ya, dipakai ke mana, ke tangan abang, mau ke pin. Dewan, aku, teman-teman. Tidak boleh. Ya, istilahnya, maka, itu sudah tidak layak lagi. Ya. Jadi, itu hanya dipergunakan di tempat dan institus kondisi yang pada tempatnya. gitu, ya. Nah, ya, kecuali kalau tentara, ya, jalan-jalan, enggak sempat dulu itu, ya, itu, mah, masih, yang penting, ditinggal itu batur, dia masih, masih, jadi pede, gitu. Ya, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Kemudian, senang kepada formalitas yang berlebihan, itu, yang alam militeristis, menuntut disiplin tinggi kepada Tuhan, yang mutlah, tidak mau menerima kritik. Nah, ini, kalau masih ada, begini, ya, egois, ya, egois, pemimpin, masih ini, jadi, tidak mau menerima kritik, tidak salah. Itu, ya, tidak, bukan tipe pemimpinan yang, yang terbaik, bukan, ya. Sekali lagi, bukan berarti di militer, begini, bukan, tapi ini alatnya, ya, tipenya, tipe seperti militaristis. Kemudian, lanjut. nah, ini, tipe yang kebapaan itu, mah, kebapaan, kayak segala-galak, mengayuminan, kebapaan, gitu, terlalu lunak, ya, kalau tipe fraternalistik, terlalu lunak, ya. Kemudian, tapi, ada, sering merasa dirinya paling tahu, kenapa ya, bapak itu, pemimpin dia sebagai bapak, yang lain bawahan, sebagai anak, dulu minyoma, jadi bapak, nah, itu salah, gitu, ya. Jadi, ini tidak, tidak akan sebaik, dari pimpinan, yang nomor lima, kepemimpinan, ini nomor empat, karismatik, yang karismatis, pemimpin yang memiliki daya tarik, kuat, sempur, dan banyak pengikut, ya, umur kesehatan, tidak menjadi faktor penentu, seperti di mana, ya, keratuan yang sungguhan, ya, keratuan yang kerajaan yang sungguhan, misalnya sungguhan, itu mah, tepik ke, peyot, bangkok, oke, eh, ratu, Inggris, ratu, ya, sampai akhir hayatnya, ratu tuh, tepik ke, uteranah kotak, besak, yakin, ke bagian lain-lain, ya, ya, pinta itu, jadi, ini, tipe yang, harus mati, karena, memang harus, semuanya, seperti begitu, maksudnya apa, jadi, tidak mengenal, regering, regolo, take out, seorang pemimpin, yang, eh, bergaya, atau bertipe, harismatis, tetap aja, diikuti, boleh banyak mengingat bahkan, oh, seperti itu, nah, pemimpin juga ini, ber, diberkati dengan kekuatan gaib, ya, ini isinya, ya, itu, di luar, di luar, di luar akal yang sehat, lah, ya, ah, saya emang percaya, terus, emang, emang, tidituna, dah, dah, bapak iya, pemimpin teh, emang, terus, turunan tidituna, digabungkan, ya, tidak, karismatis, ya, sarang, anu tadi, anu, anu, wibawa teak, mimpinya, anu, anu, karena bakat teak, lanjut, yang kelima, nah, ini dia, yang demokratis, itu adalah, tentu yang terbaik, dari seluruh tipe, maka, kita terapkan, ini untuk di keluarga, ya, atau ibu-ibu bapak, yang, yang bergelut di masyarakat, tipe kepemimpin yang paling baik, selalu mengedepankan kepentingan kelopok, daripada individu, itu dia, ya, jadi organisasi, di keluarga pun, tetap, kita punya kehoyang, ya, saya punya kemauan, suami punya kemauan, anak punya kemauan, lalu yang bagaimana, yang harus kita, putuskan, untuk, eh, dijadikan tujuan bersama, ya, maka, utamakan, dulu berdasarkan, musyawarah, mufakat, karena kepentingan umum, diutamakan, sebelum kepentingan, pribadi, itu, pemimpin yang demokratis, selalu menyeloloskan kepentingan, dan tujuan pribadi, dan kebanyakan organisasi, jadi, tujuannya juga, orientasinya, kepada, tujuan organisasi, lingkungan, ya, istilahnya, di mana, kita berada di situ, senang menerima kritik, saran, kita menerima selanjutnya, selamanya, tidak mau, berjalan sendiri, berarti, oh, begini, bagaimana, kalau begini, bagaimana, kalau begini, kita terima, saran dari bawahan, membina kreativitas, selalu bekerjasama, kemudian, berusaha, mengembangkan, mengembangkan, kurang M, dirinya, sebagai pemimpin, dalam menggerakkan bawahan, berlaraskan pada prinsip, manusia adalah, makhluk mulia, jadi, maksudnya apa, itu, kita saling menghormati, siapapun yang namanya, dia pemimpin, lalu punya bawahan, pemimpin, pasti punya bawahan, tapi, prinsipnya, bawahan, dengan di level mana pun, itu adalah, makhluk yang, mulia, adanya prinsip, jadi, kalau ada, meredahkan, menghinakan, tidak mempedulikan, itu tidak ada, pemimpin demokratis, sudah demikian, justru yang, yang paling, level bawah, mungkin, itu, dari segi, dari segi, kemampuan, managerial skillnya, lebih sedikit, tapi, dia lebih banyak, kepada, apa itu, kepada, kepada, operasionalnya, teknikalnya, ya, jadi, harus dihormati, siapapun, orangnya, bagaimanapun keadaannya, pendidikannya, keluarganya, keluarganya, tapi, kalau sudah menjadi, satu komunitas, dalam sebuah organisasi, kita harus menghargai, karena manusia adalah, mahluk yang paling mulia, lanjut, nah, ibu, toslah tema terang, atau sadaya nage, nyebunya, cing, pemirsa ditutup, ibu, sadaya nage, angges, ngatoslah, sadaya nge-ngatoslah, terus lanjut aja, itu tugas kita, ya, bu, ya, tugas kita semuanya, ibu, bapak, ta, ala, ibu, ta, ibu, ibu, nama orang sanak, iya, tanya, bagaimana, pemimpin yang ideal, jadi, kita ambil, Rasulullah, s.a.w., yaitu, bersifat, sidik, yang pertama adalah, sidik, sidik, sidik itu benar, ya, benar, sampai, saya diambubakar, diberi, gelarnya, asidik, jadi, yang benar, gak pernah berbohong, ya, atau pasti, ada nama, ya, iman, terapkan ke sahabat nabinya, yang paling, yang paling dekat, ya, paling tua, paling dekat, terus, saya nyambubakar, itu sudah mendapat gelar, asidik, dia tidak pernah berbohong, nabi makan, ya, ya, benar, itu, dari mulai hati, ucapan, dan tindakan, alaikum, bis sidik, fa'innas sidik, yahdi ilal, birri, wal birru, yahdi ilal, janat, nah, dan, sama sekalian, ber, sifat benar, berlaku benar, karena benar itu, akan membawa kepada kebaikan selalu, dan kebaikan, akan membawa jalan ke, surga, gitu, jadi mulai benar hati, berarti kereteg, kita yang harus baik, ucapan sebaik, apalagi tidak, gitu, kemudian, yang kedua, amanah, amanah itu, jujur, dapat dipercaya, sesungguhnya Allah, memerintahkan, in, alaikum, 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 semuanya Allah, memerintahkan, inna allaha ya'murukum, antu addul amanati ila ahlihan, inna allaha ya'murukum, antu addul amanati ila ahlihan, jadi, faktor kejujuran itu, memang sangat dituntut untuk ada pada kita semuanya, suami istri, kalau ada masalah, diantaranya salah satunya, berlaku tidak jujur, suka jadi masalah, ya iyalah, kalau salah satu, berperan yang di keluarga, apayah suami atau istri, berlaku tidak jujur, pasti itu kan jadi masalah, soh, ya, nah, nama teman, pokoknya suami yang berlaku tidak jujur, tahu-tahu, di nangkrah bajunya ayah, menghiracat lipstick, itu kacirir, gak badinya, the, you know, atau apa, tes lagi, bau aroma, aroma, parfum perempuan, arah paleng bu, ibu-ibu no, ibu-ibu no, ibu-ibu no, arah perempuan, iya malah, ibu-ibu no saya, tapi ibu no bina baju, ibu, ayah, kamu ayah seputangan perempuan, wah, iya, iya, jadi, itu, ketika ditanyakan, lalu, apa alasannya, yaudah, itu salah satu faktor, ketidak jujuran sudah ada, ternyata, boleh, waktu itu, ketika itu, lalu, men-just itu adalah, berbuat ini, jangan dulu, harus ada, kejelasan dulu, ya, apa benar atau tidak, pokoknya, kejujuran itu, ee, memang, kelihatannya, kalau hati jujur, karena mulut, oke, jujur, tapi, tapi, kalau hati sebenarnya, tidak demikian, mulutnya mau begini, itu namanya apa? munafik, udah tidak jujur, terang, rata, nah, gitu, sama, ibu-ibu juga, seminggu, uang terhabis, dipakai apa tuh, meniksa minggu, meniksa habis, sebulan, kemarin, naun-naun, sampai tanya, susu rumputan, disimpan, naun-nya, diberikan, ibu, hata, kalau, kita, memberi kepada, keluarga pun, itu harus, setahu, suami, itulah faktor, kejujuran, dan, open management, itu lebih baik, daripada, susu rumputan, iya, jadi, kalau sudah terbuka, masih, bademang paling, sabar, oke, ya, keluarga kurang, atas di caroge, atau nanti, atas kurang seorangan, ibu, yang punya gaji sendiri, ibu, saya selalu, selalu, bicara, nah, nanti ada duit di turang, eh, akhirnya, tapi, tumpah, udah, bagaimana, apa, ya, badai ke-nya, badai ke-nya, badai ke-bantos, ke masjid, ke pasar tren, gitu, omat, kesalah, selalu, walaupun itu adalah, hak kita, ya, tapi, karena kita sudah, komitmen, komitmen, harus kita, punya kejujuran, kepada suami, karena kita sudah bersatu, dalam sebuah organisasi, yang namanya keluarga, bicara, enak sekali, enak sekali, kalau sudah diketahui, enak, diri duit sama suami, saling menghargai, saling menghargai namanya, dah pasti, suami, nyam, 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 mohon emang, atus, emang, ditalah, rumah emang, kan, kan, enak, kan, sebenarnya, hukum ayamnya bisa, tapi, ini, ini, kita, saling menghormati, saling menghargai, ya, itu, tapi, suaminya, saling menghargai, enaknya terbuka, enaknya terbuka, makanya, kalau, bu, saya, ingin nikah lagi, terbuka ya, ada yang berani begitu, tidak berani, karena memang, dia tidak punya nyali, dan, karena juga, dari suaminya, istrinya sudah pasti, tidak akan menghizi nih, jadi, tidak terjadi itu, akhirnya, susung, gedelebu, gedele, akhirnya, seteruk, alam, jadi, jangan ditambah syaratnya, saya diikirkan, enak punya, ada yang ada, seteruknya, ya, ada, seteruknya, dan, ketat terbukaan itu juga, merupakan, salah satu, salah, di dalam, iya, betul, 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 ya, Jadi akhirnya tinggalin-akhir Sejujurnya lah Alih jujur sebenarnya itu terbuka Apa adanya ya Apa jujur itu Misalkan sebagai suami Ingin memberikan Bila ke istri kan kadang-kadang Serewest Lama-lama Ya mau gitu terus ya Jalan itu gitu mungkin Diambil jalan Gak setau Nah itu sebenarnya Iya kan Segini dilakukan karena memang ada arti Yang itu gitu Pak kalau kita Temukan sifat-sifat Istri yang tidak sesuai Dengan keharusannya Itu adalah kewajiban suami Ngebina Harusnya begitu Ngebina Ngebina gitu Jangan dibiarkan Sehingga tidak terjadi Akhirnya suami jadi salah juga Karena selingkuh Tidak open Tapi ya tidak open Di dalam memini Utamanya ekonomi Perekonomian Keuangan Gitu Akhirnya sesulung putan Lama Dina kapang ini Dina Tidak Waktu yang sebutan, didikawa Epa, didikawa Epa, istri Itu berarti Belum memiliki Kesiapan untuk hidup Berkeluarga Dalam arti kita sunghargai Sifat menghormati Kedudukan Kemudian Kita sadar akan situasi yang berbeda Sifat berbeda Kelatar belakang berbeda Belum menyadari itu Kalau istri masih Keluar cerewet Nah bu, kalau cerewet Beda dengan bahagia Ketika masih pacaran Aduh, semuanya tampangnya Indah semuanya Kita mesti sadar Ketika sebelum menikah, semuanya kita bertopeng Bertopeng Mencitraan Apa yang ketopeng? Bagus, topeng Lelaki pemegang topeng Berekhan Aduh Masih saya Disitulah topeng Perempuan Ternyata Namah lembut Kemudian Aku karena matose Dalam artinya Setia, majula setia Kayu yun ya Kayu yun ya Nah, aku lagi senikah Topengnya dibuka Topengnya dibuka Aslinya keluar Nah, kalau begitu Bagaimana caranya Itu Kita akan temukan hal-hal yang tidak kita inginkan Dari Fihak yang berlawanan Nah, bagaimana itu Itu wajibannya Saling memperbaiki Atau kita yang saling antep Ah Nah, ini mabungan kita bukan Ah, aduh bagaimana gitu Sampai kita Maka perbaiki Suami memperbaiki Istri, istri memperbaiki suami Si ayah pada gong-ngang, ibu Nah, ayah pada gong-ngang ke dunia Dapat yang banteng Gak, sepatu rumah Hanya meskipun ayah pada gong Terus saja Ya Salah teras Sebelum nikah Itu kan Calon isi maupun calon suami Harus tahu Kewajiban dan Asing-asing Ketika calon suami Tahu bahwa dia itu Seorang laki-laki Adalah anak ibunya kan Iya Sehingga kalau nanti Misalkan dia lebih berat Si istrinya kan harus tahu Itulah Kalau kemudian Jadi sekarang Sudah nikah Baru ini Jadi akhirnya Seberi Makanya Itu berarti Tuhan Disiapkan Seluruh Pengetahuan Tentang Peran sebagai seorang istri Atau kan sebaliknya Peran sebagai seorang suami Karena otomatis Kalau sudah menikah Kita punya orang tua Jadi dua Jadi dua Dua pasang Maksudnya Dua pasang Nah Jadi segalus waktu Antara ikutnya Tidak bisa dilempas Satu kuah Ya Segala waktu harus dua-duanya Tidak ada melebihkan Satu sama yang lain Tapi bu ya Harus menghormati Hak dan kewajiban itu Pasti tahu Tapi Yang Mungkin Kalau baru menikah Hanya Lima tahun Sepuluh tahun Itu belum tampak Ternyata bangga Kalau itu baru tampak Keluarnya itu Setelah Tiga puluh Maun Atau empat puluh tahun Disitu muncul Sifat yang tersembunyi Ibu Kita harus Makanya Ilmu yang mesti ditambah Itu adalah Psikologi Psikologi Jadi kita akan mengenal Kejiwaan Orang-orang yang di sekeliling kita Utamanya pasangan Makin keikutnya Makin keluar Aslinanya Dan gitu Semuanya Masih Keluar Egonya Dia bagi kolotnya Tepumah Psikologi orang tua Ya Lila-lila Mohkomo Asapang Alina Tapi ditambah Kekurangannya itu Dia tutupi Padahal Menulis ayah 5B Ya Belikan Ya belikan Ya boson Beser Ambilnya Badegong Ketamannya Nah Misalkan Itu banyak Bahkan hanya 5B Tapi ini lebih 10B Banyak Nah itu Masing-masing harus Pahal Kedua-duanya Nah gini Tapi gini Saya begini Saya komentar Kenapa baru 30 tahun Kenar Jadi Kita misalkan Bekerja Ketika sudah Pergiun Kita baru tahu Di rumah Seperti ini Kan Jari-jari Kita Nah itu Bapak Berarti Bapak Terlalu Ada Ada Itu Hanya Memang Paling Bapa Lama Kita Hanya Ketawa Sebelum Pansiun Bapak Bapak Sekarang Di rumah Oh Dengan Kio Harus Selama ini Mak Tidak Terkontol Iya kan Selama ini Kita dikata Baru Dikata Selama ini Mak Kasih Berikan Ke istri Bari Yang Ayah Sebagiannya Berarti Setengahnya Dilipat Bapak Nah Bapak 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 Ketika itu Ternyata Bisa Bansiun Mak Iya Nggak Manga Disadari Tulah Kenyataannya Jangan Menyalahkan Fihak Lain Itu Istri Topok Jangan Itu Kenapa Oh Saya Berarti Tidak Kontrol Ya Selama Saya Kerja Ternyata Begini Baru Tau Silah Silah Jangan Jangan Nanyakan Isi Salah Kenapa Tengok Tengok Kerja Ngan Ya Eh Pak Bumpin Bapak Bapak Istri Jangan Jadi Kaget Ketika Suami Di Rumah Kenapa Suami Mau Bawa Sehari Sama Tengok 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 Saya Tengok Bawa Jadi Di Kantor Disamikan Di Buminya Gitu Padahal Ayana Upam Istri Suaminya Ya Istri Oleh Suaminya Di Perintah Perintah Begitu Sedangkan Selama Ini Selama Suaminya Bekerja Di kantor Tengok 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 Itu Harus Sadar Juga Bahwa Itulah Ladan Pahala Tapi Perintah Suami Bidah Dilaksanakan Selama Seben Terima Seben Selama Sama Itu selama itu berita yang baik itu why not harus harus dikerjakan itu adalah pahala gue malam sekali waktu orang yang nita, gue kasih suami aduh lah suami sibuknya di kantor di iman urusan aduh tapi lah gitu tapi otomatis Saroge bisa membantu tantang dari kerjasama kerjasama itu jadi jangan selalu menyelamatkan suami jangan karena dia topli dan lalu gak mau diperintah, gak bisa begitu caranya memperintah harusnya baik, memperintah atasan boleh, sebenarnya boleh, tapi caranya gak seperti pemerintah bawah, itu beda merintah kepada suami dengan perang-perangat beda ya beda pakai etika etikanya ah punter bisa iya dong ah punter nah aku pakai punter gidenya dengan senang hati dia yang senang hati berlaku bang itu kan bang itu kan gak ada aku jadi begitu benet wah suami dia egonya tinggi suami itu dari segi psikologis itu di dalam otaknya itu ada yang tipis lebih tipis daripada perempuan di tengah-tengah otak ini itu mengakibatkan dia hanya bisa konsentrasi kepada satu fokus ya jadi dia hanya bisa sentralnya itu satu fokus kalau perempuan itu heterosentris bercapang perempuan walaupun dia lagi masak ingat diri itu nunggu lupa hari itu enggak aduh 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 aneh aneh ininya itu coba jadi satu satu saat juga bisa sambil ini sambil itu bisa nyantun ya itu bisa beberapa kerjaan ketika di dapur juga tapi kalau laki-laki coba liat fokus fokus dia lagi buka hp etamata geseky kitongoy kitongoy dipanggil antang apa terkadang terkadang di Allah kamar kamar keringa dolar di kamar di tutup enggak ada yang paling kalinya yang men curik-curik di tengah bumi di tengah bumi padahal di tengah bumi eh salarnya kenapa ditutup lagi ya gitu kuintunya udah gitu ya Allah Di Allah 8 kali kamu menyalakan Allah Adik harus henti atau tidak kita itu kita kita bener sekali ketika saya lagi begini bah aneh kekikir menyu maskurane bagus pasti tanahnya lama maskurane lalu dia tidak menjawab itu sebenarnya harus sadar itulah laki-laki wah siapa itu laki-laki banget kita juga bersyukur oleh Allah kita heterosentris selalu kita bercabang Ustadz itu bercabang banyak anugerah masih kasih punya kekuatan laki-laki lebih anugerah kok malam betul disinergikan kan yang kuat tenaga orang-orang kuat terus terang dari samina laki-laki lebih akal mungkin laki-laki mungkin lebih logis perempuan lebih banyak emosinya jadi dipadu kita bersyukur tapi lelah seluar anak ada kemah atau enggak eh aku sama ngelah seluar anak mau jadi anak maksudnya simpat hal dua-duanya sama itulah namanya istilahnya tuh ya tidak akan tercapai satu tujuan yang mulia ya dalam keluarga oleh Allah sengaja dipadukan antara perbedaan itu indah itu aja prinsipnya ya lalu tablir menyampaikan harus ada komunikasi Bu dalam keluarga tidak boleh kita pabalong-babalong ya tidak boleh tidak boleh kita berdiam-diam kita harus berkomunikasi seperti sifat Rasul ya tablir menyampaikan maksudnya tuh berkomunikasi dibuka lah komunikasi kalau sudah tertutup komunikasi terjadilah disini masing-masing ngegermat sendiri bahasa Allah 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 ah susah pasapa terus bergelut dengan perasaannya sendiri nah itu cikal betah masalah besar tapi kalau dibuka dengan komunikasi namanya kalau berbeda masalah dengan tetangga dengan apa silaturami disitulah jalan komunikasi disitu ada apa istilahnya akan terjadi solusi yang terbaik ya maka kita juga demikian dalam keluarga harus ada komunikasi sampaikan kebenaran walaupun baik apa hadisnya sampaikan kebenaran itu walaupun baik baik tapi kebenaran sampaikan kulil haqqa walaukana murran kul alhaqqa sampaikanlah kebenaran itu walaukan murran walaupun baik ya sampaikan walaupun baik Demi adanya kita wajib berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu Kemudian sifat satuan yang cerdas memiliki kompetensi intelektual Ya kita harus, Pak Wimpin kita harus inilah Ibu harus pinter Pinter dari segi apa, dari segi yang kompetensi bagi seorang ibu Ibu tidak ditutup terujuk pinter main apa Tidak, ibu prostiternya apa Elm tentang masak-masak Banyak, banyak perempuan yang bisa muka-muka salah Kabar yang cukup-muka bisa aduh-aduh Itu terlalu, yang demikian itu terlalu memancarkan dirinya Karena pembantunya ada sepuluh Ya gak apa-apa, ya itu anung-ungar kemadunya Tapi sebagai seorang perempuan jadi seorang istri Ketika jadi seorang, masa sih gak punya kecerdasan tentang keperempuan Tentang kecerdasan disini adalah tentang hal-hal yang namanya keelbuan Hal yang kewajiban, keelbuan yang harus dipahami disitu Menjadi satu ah itu menjadi satu kesatuan dalam satu peribadian kita Mengaruh perempuan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik Ya disitulah pentingnya kita memiliki kompetensi intelektual Harus pintar abu Kita yang pintar itu bukannya suami Ya bukannya suami, bukannya laki-laki Gitu, jadi perempuan juga Makanya perempuan jadi pemimpin ya berhak Ya, berhak ke situ Bahwa di keluarga pun kita adalah pemimpin Kemudian adil Atau memujukkan supremasi hukum Maka apabila kau menghukumi Apa hadis Al-Qurannya coba Wa'idha haqamtum bainan nas antahkumu bil adil Wa'idha haqamtum bainan nas antahkumu bil adil Memiliki menghukumi diantara manusia adalah berlaku adil Ya, demikian Sama kita keadilannya kita terapkan di keluarga Menghukumi satu masalah Yang tiga dari siapapun Suami salah Ingat, suami salah satu kesalahan besar Jangan sampai menghapuskan kebaikan Berpuluh-puluh tahun Dendam Ya, dendam Itu yang mengakibatkan banyak istri ke neraka Nah, Allah, Allah Nah, Allah Karena kesalahan satu dari suami Itu menghapuskan kebaikan Sekian tahun belum matahal Ay, mas, ya Maksudnya hukumat, tiba-tiba-lah Maksudnya, serahkan sihatu Padahal geseraya anak Ya, padahal kita udah punya keluarga mampan lah Nah, coba itu Itu semua adalah sembuhan setan Jangan sampai Namanya tuh Titik Menila setitik Menusak Merusak susu sebelah Gitu ya Gak demikian tentunya Itu udah dalam hadis sudah jelas Mereka yang Perempuan, na'udhu billah Mudah-mudahan kita tidak termasuk Yang banyak di neraka itu adalah Yang furnal asyir Mereka yang hukum terhadap suami-suami mereka Apa artinya Furnal asyir Furnal asyir Itu adalah Tidak berterima kasih kepada kebaikan suami Ketika suami Ada kesalahan satu kali Habislah kebaikannya Yang selamat Itu mereka Mereka Banyak di neraka Bukan kita Mudah-mudahan Bukan kita Lanjut Masih Berhak kuliah Dan seungguhnya Engkau memiliki Akhlak yang abun Itu Nabi Muhammad Kita terapkan pada diri kita Masing-masing Apa ayat Ayat Qur'annya Ya Nabi Muhammad Ujinya tuh sama Yang menciptakan Sama Allah Apalagi oleh manusia Yang lainnya Kita yang Itu pun sudah lebih Jauh Lebih berhak Kita memuji Keabungan Akhlak Rasulullah Allah sendiri yang memuji Wa inna Kayu'ala Kulukin Azim Sesungguhnya Engkau Muhammad Memiliki Akhlak yang abun Kemudian Pertanggungjawab Hadisnya Setiap kamu adalah Pemimpin Dan akan Ditanya Pertanggungjawabannya Seperti tadi Saya sudah sampaikan Kudogok Ra'i Wa kundogom Mas'ulun An'ra'iyyati Setiap kita adalah Pemimpin Dan setiap kita Akan ditanya tentang Pertanggungjawabannya Kepemimpinan Tegas dan disiplin Pemimpin harus begitu Al-Quran Surat Al-Fatih Muhammad Rasulullah Wa'alladzina Wa'alladzina ma'ahu Tetap diantara Di antara sesama Mereka itu Berkasih saya 29 apa 39 29 29 ya 29 ya Oke 29 ayat Ya 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 Itu Itu salah ketik Salah ketik Saya tidak koreksi Itunya ya Yang ketiknya Anak Dan itu artinya juga Ada kelewatan Muhammad Rasulullah Dan beserta orang-orang Yang di sekitar dia Maksudnya sahabat-sahabat Itu Asyidda Tegas Terhadap orang kafir Ruhama Tapi kasih sayang Datang mereka Luar biasa ya Itu harus Diterapkan pada diri kita Tegas dan disiplin Kemudian berani dan kuat Orang Mumin yang kuat Lebih baik dari Dan cinti Allah Apa itu bunyinya Hadis Al-Muminul Qawiyyu Khairun Wahabba irallah Minal Muminid Do'i Ya Kalau ada Kalau adalah Flipchart Saya tulis Dan orang-orang Mumin itu Yang kuat itu Lebih baik Dan lebih dicintai oleh Allah Daripada orang-orang yang lemah Mumin yang lemah Jadi orang Mumin itu Ada Kategorinya Mana yang Lebih dicintai oleh Allah Semua orang Mumin Dicintai oleh Allah Tapi Ada yang lebih Dicintai oleh Allah Yang kuat itu Lebih dicintai Daripada Mumin yang lemah Lemah apanya Daripada lemah iman Lemah amal Lemah ilmu Bahkan lemah fisik Kemudian lemah Harta Ekonomi Kalau orang Mumin Kuat semuanya Wih Luar biasa Lemah iman Kuat iman Kuat ilmu Kuat amal Kuat fisiknya Maksudnya itu Segala bisa Rampil ya Ulas segala kebisa Orang Mumin harus segala bisa Itu kemudian Kuat Tadi apa Kuat Ekonominya Kenapa kuat Ekonomi Kita kan Meminta-minta itu kan Lebih Lebih baik Lebih baik daripada Yang meminta Tangan Ya itu lebih baik Daripada yang Tangan Yang bapak Jadi harus kuat Ekonomi kita Harus jadi Muzaki Yang Muzahi Kaya Ya Allah Ya Ya Tapi ya Kita harus Menjaga syukur Tapi tadi jam genet Berdas kruhdu Kedatang ya Pasti ya Ya kruhdu Datang Itu yang Melangganan Melangganan Pasti Ada beberapa orang Yang Seperti begitu Ke suami saya Begitu Ya Sebelum Ya Allah Ya Rahim Biarlah Biarlah Ada itu Mbak Kau maha tuh Ya Mungkin bagiannya Termsuk dari situ Yang genet Tadi di seseorang Anak saya Pah ayah anu Ayo Masih kona Wiri dan Ya Ya Atau sah Ternyata Pasti Pasti itu Ya Kita segera Segera ingin Kana ini Tangannya di atas Lebih Baik Dari pertanyaan di bawah Dari pertanyaan Dari pertanyaan Ke mana Kaya Anak Ya Minta-minta Gitu Iya Itu Mbak Itu Mbak Ya Iya Itu lah Tapi Itu Mbak Orangnya Minta-minta Di jalanan Hanya Ada orang-orang Tertutu Datang Ke suami saya Mbak Banyak Kelantaran Lalu Gitu Gitu Tertutu Tertutu Allahuakbar Gusti Nah Tertutu Mbak Subatidinya 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 Gitu Ya Eh Tak Gitu Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Padahal Kalau Kalau saya Saya juga Dan mau Dikasih Terman Meningen Dari orang kaya Daripada Dari saya Kaya Daripada Suami Orang kaya Meningen Saya Orang kaya Bikurangnya Bikurangnya Jadi ya ini tuh anun nyuhunkan ke saroknya di pasien kan kata 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 saroknya gitu, ada abdu mah taro di pasien kata 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 selamat bukan apa-apa, Allah Zha'karim emutnya ya, Allah mungkin dari situ bagiankan kita tapi segeranya harus kuat orang yang lebih dicintai, orang meminat ya, ekonomi kita harus terbaik, bismillah jangan sampai kita jadi orang yang meminta gitu ya itu dari orang, orang deket buka mana, dimana, dimana ya Allah ya Allah apa? itu dia itu dia, itu dia itu, itu, seperti begitu barangkali di bagian suami saya seperti begitu lalu Allah memberikan rezginya melalui saya barangkali bisa begitu ya, bisa begitu Bu jadi kerma patehan HPW ya, untuk pelajaran kita semuanya oh ya Allah, ini bagian hikmahnya besar Allah Zha'karim setiap yang datang yang jelas, dinakuran tidak boleh ditolak, yang minta tidak boleh ditolak apalagi dihardi apalagi diberi tapi dengan penyakit dihormati dihormati nah, demikian dan lain-lain karakter pemimpin dan lain-lain tentu masih banyak lanjut nah nah, iya ibu akhirnya, musuh perempuan karena tugas saya disini sebenarnya adalah fikih perempuan ya, ditugaskannya tapi saya yang ada ini kita ambilnya ini bagaimana yang punya strategi pemimpinan perempuan laki-laki juga harus tahu yang pertama menjalankan pemimpinan yang androgi ada yang baru dengar ya baru dengar, oke bapak-bapak juga berdengar ya, aku bisa aja bapak-bapak kali ntar, oke aku ibu ya kan karena kadang-kadang karena kadang-kadang iya, gak usah api-api habis kerana, gak usah ditanya apa-apa android tapi android semua apa yang ada android ini androgini androgini itu adalah itu gabungan dua sifat diambil dari kata andros dan jinos andros itu adalah kelapi-lapian jinos ke perempuan ya, bukan begitu bukan begitu itu mah tomboynya, itu mah tapilan fisik tapi ini mah karakter karakter jadi menjalankan kebemimpinan yang memadukan antara sifat-sifat gelap-gelapian yang baik dengan sifat-sifat keperempuan yang baik ini dan bukan hanya perempuan aja yang gelap-gelapian juga harus begitu yang single-parent itu mau single-parent mau tidak kesehatan kita harus begitu maksudnya apa? sifat yang ada pada kita ini harus mengandung unsur sifat-sifat gelap-gelapian yang baik seperti gimana coba sifat gelap-gelapian yang baik seperti apa? tegas tangguh jawab so sifat gelap-gelapian yang baik melindungi itu sifat perempuan sebenarnya ya lebih-lebih lebih sifat perempuan kuat betul berani berani tegas tanggung jawab itu sifat laki-laki yang baik disiplin itu laki-laki yang baik terus terang nah apakah perempuan tidak boleh begitu karena sifat gelap-gelapian? tidak ketika perempuan jadi pemimpin termasuk di keluarga itu harus ada pada kita kita juga harus tegas sifat sifat suami kan tidak selamanya ada lalu kita di keluarga bagaimana masalah harus tegas juga harus berani mongsiur mongsiur nah itu begitu itu terlalu banyak emosinya ya sensitif terlalu sensitif itu sifat perempuan yang jelek hilangkan diganti dengan yang keberani adanya Bismillah ayah gue ini misalkan ah 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 bismillah 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 ya gitu ya jadi jangan kita jangan kita ngaku seperti begitu yang gak berahasan atau penakut karena karena berdasarkan eh ya karena berdasarkan oboan oboan manja kalau berani resipu berarti berani resipu iya, berani berani itu berarti karena benar kalau sesuatu dilakukan dia tidak benar tapi dia itu nekat namanya nekat, berani tak ada sifat, satu sifat tenang-tenang, ya ada sifat yang jelek itu berani sifat yang buruknya itu nekat, tanpa perhitungan melakukan sesuatu tanpa perhitungan itu nekat namanya, jelek lalu sifat yang lainnya, penakut tidak mau bertingang karena tak patut lalu ditinggalkannya adalah berani, berani itu mau berdua karena berdasarkan perhitungan berani karena benar kalau gitu, diantara sifat, diantaranya itu adalah ada yang sifat yang tidak baik yaitu nekat dan sembron sembronnya, atau penakut karena karakter laki-laki mengatasi ini ya berani, tapi kita perempuan bahasa berikan saya sudah kemarin maju gitu, gitu yang ada satu kita yang berbeda dalamnya harus saling menghargai suami ini harganya harusnya berani ya, kenyataan asok kemampuan menutupi kelemahannya dari segitu dia kenapa dia yang ayu sebenarnya ayu begitu berani, para buah berani di sini malah berani so, kemampuan, kemampuan so, kemampuan, kemampuan kalau bikin prosentis, maju asal benar ya kan, berani atau benar gitu, jadi sifat kita pilih lagi laki-laki yang baik harus kita aduh dan tetap sifat kekurangan peluangan harus terjaga yang baiknya yang betul tapi tidak boleh ini yang baik aja laki-laki yang tidak berpikir kita mah, selain tegas berani kalau ada penyayang pelindung kemah lembut kalau ada ke laki-laki juga tetap sungguh enggak bisa enggak bisa karena segala perempuan ya, kita adukan juga gitu sama-sama ini hari ini ada penengahannya karena perempuan saya memberikan gitu ke pelajaran perempuan kemungkinan ke para calon-calon berdekaan tapi ada tanya perempuan juga berdekaan perempuan nah gitu namun seorang gila ke ayah seorang gila ke ayah nah gitu ya laki-laki saya ah sope kurang hargi seorang gila anu lebih kuat silahkan maju dulu gitu laki-laki disitu ada laki-laki manjain nah laki-laki bisa gitu, banyak tapi laki-laki kadang-kadang harus santur ke perempuan juga dicuri sama istri hati ya ada tujuan ya bener-bener pertolongan maaf si roh nah, lalu bagaimana kalau harus mempertahankan disikap terbaik dan belajar harus dipertahankan jangan banyak yang harus dan tumbuh itu dan tumbuh itu adalah fisiklah dari perempuan jika hati jika трapi jika itu tidak tidak boleh tidak boleh di sana Jadi jangan menyerupai, 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 tapi maksudnya ini adalah simpah-sipah yang baik yang kita adot, bukan secara fisik, kemudian bersikapkan diri dalam kebersamaan selera-selera sistem. Harus mandiri, perempuan juga harus mandiri, mandi sendiri, pasang sendiri, harus mandiri ya, setelah-setelah, selesai simpah. Pandu, nah, itu ialah menjauhnya, ini mau ngelengkapi bahwa kita ini dalam ikut keluarga, kita adalah pemimpin, ya. Innamal Nisya, Innamal Nisya, siapa ikut dijawab, perempuan sudah adalah pendamping suami, pendamping ada di samping, bukan di belakang, bukan konco wiki, bukan, ya. Kalau, kalau mana, filosofi jauh, wanita, wadron, wadron itu konco wiki, orang belakang itu belakang, namanya belakang, enggak, di samping. Kalau samping itu, namanya pendamping berarti seimbang, aktual, ya, sebanding. Lanjut. Nah, dalam itu masyarakat, bidang dakwah, pendidikan, contohnya Siti Alisar, Masa Lama, dan sebagainya. Ekonomi, saya ambil Siti Fadija, Siti Mulyani, wadronnya sudah banyak lagi. Bidang politik, Siti Alisar, dan sebagainya, sebagainya, ya. Megawati masuk juga, karena dia arena politik. Ibu Khafifah juga harusnya masuk, itu tidak terkena. Belum sampai, harusnya masuk, Ibu Khafifah, dan sebagainya. Contoh masih banyak. Terus, lanjut. Nah, di lingkup pemerintahan, kekuasaan, nah ini baru ada dua pendapat, Duh, dipercepat, ya. Ada pendapat yang di pemerintahan, kekuasaan, berarti betul-betul murni politiknya, menyebut kekuasaan, ya, kekuasaan. Nah, jadi kekuasaan itu berarti pemerintahan kom. Presiden, ya presiden, gitu kan. Kalau gubernur, nggak mungkin yang topnya di regional, gitu. Nah, itu bagaimana menulis satu pendapat, berdasarkan hari, selain pria komon, luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar-luar. Jadi, yang bagaimana itu sebenarnya ada, lanjut, itu ada pendapatnya. Jadi, ada dua pendapat terhadap hadis tadi, ya. Setelah saat ini, perempuan tidak berhak menjadi masalah bila makmum lagi laki. Ya betul, kalau pemimpin yang otomatis, pemimpin jadinya masalah, iya, tidak boleh. Kalau ada, mau nyelaki-laki. Tapi kalau perempuan, ya, mau nyelaki-laki, iya, silahkan. Nyelaki-laki, walaupun anak-anak, nggak usah, anak-anak, nggak usah ikut lagi-laki-laki. Ya, jadi harus bertuah semuanya. Nah, jadi, ini bukan berarti diterapkan kepada ketuasaan. Itu maksudnya. Yang tidak boleh itu adalah, yang menjadi pimpinan di bidang politik, yaitu dalam pemerintahan, kekuasaan, yang otomatis di situ jadi pemerintah orang. Kalau bersama, orangnya juga bersama. Di mana ada, nabi, kemudian sahabat, jadi pemerintah sholat, tidak. Ada ayunnya, masih di pimpinan pemerintahan, dia terjadi wang sholat untuk mencakupi itu. Pemimpin perempuan, di kesejaan perempuan pekisah, adanya tidak boleh. Ya, makanya, tadi itu yang tidak boleh. Kalau yang tadi hadis tadi, tapi ini harus ada, silahkan lanjut lagi. Lanjut lagi, Neng. Lanjut. Ya. Nah, ini sebenarnya, maksudnya itu, ada pendapat pertama tentang hadis tadi. Ya, tentang hadis tadi. Bahwa betul-betul memandang para ulama itu, berdasarkan hadis, tidak akan beruntung satu kaum yang urusannya diserahkan pada perempuan. Udah agak secara saklek, menyatakan, memutuskan bahwa perempuan tidak saja dipilih jadi presiden. Tahu saya kan? Didinya sana. Tapi, ada pendapat lain. Berdasarkan hadis tersebut, dilihat dulu asbarul-burunya. Dilihat dulu penyebab tuduhnya. Bahwa, hadis tersebut itu adalah, ketika ada kabar, Raja Persi, mati, ya, kongin, Raja Persiteh, Raja Arun, menyumbat-kembat surat dari Nabi. Ya, dan putusannya juga di dunung. Putusan dari itu. Nah, jadi mempunyaikan musuh, kan? Mempunyaikan musuh kepada Islam. Mati, kesiliran jatuh. Dibati oleh anaknya perempuan. Gitu. Lalu, sampai ke orang Nabi, ya, Rasul, Raja Persi, kongin, alias, modern, gitu. Sekarang, digati oleh anaknya perempuan. Lalu, Rasul berucap itu, la'i yu finaqahun, la'u kongin, perempuan, tidak akan beruntung, satu kongin yang kongin diserahkan pada perempuan. Maksudnya PES. Itu. Nah, jadi itu berdasarkan kasusis disitu. Iya, betul. Ucapan itu adalah karena ada kasusis itu. Lalu, bagaimana kalau perempuan, ya, yang secara demokratis dipilih, karena memenuhi persyaratan, jadi presiden, itu menyatakan sah-sah saja. Karena tadi hadis tersebut, itu, menyesatkan kasus tertentu waktu itu. Gitu. Jadi ada yang menyatakan bahwa boleh saja, sekalipun, menentuk para puan, jadi top leader, ya, di pemerintahan, ya, asal kriterianya, kriterianya, pemenuhi persyaratan dan dipilih secara demokratis. Gitu. Ada, ada pendapat begitu. Maka ketiga waktu itu, megawati, ketika itunya, asalnya, kakakilu, haram-haram coba diruduknya. Haram, merbuang, anak hidupnya. Nah, pas kakilu, ayatkan untuk jadi waktu di presiden, jadi halal. Artinya, situasi mata, ingatkan. Akhirnya, jadi wakyo, megawati. Itu bukan karena ada kekuasaan. ini mengawalkan. Eh, itu mahar, betul, ingat. Nah, makanya, harus ber, harus ber, apa isinya, beralasan kuat, ya. Kita punya alasan kuat dalam memutuskan satu perumat masalahan, apalagi menyakut-tukung masalah akhidat. Dalam ini adalah bukan akhidat saja, tapi ini mah urusan punya saya bu, tapi yang bu adalah saya meslah. Nah, ibu-ibu, saya ingin ibu bapak siapkan catatan. Ketua tutan, ya. jangan mencatat, mencatatnya hanya nilai saja. Saya akan berikan 10 statement bagaimana pendapat ibu bapak. Masing-masing statement di nilai. Misal, satu statement sebutkan anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak saya bacakan. Ya. Kemudian, ibu nilai berapa? Ya, nilai ini antara satu sama tujuh. Yang sendiri. Yang sendiri. Iya. Apakah saya, ah saya kurang setuju, kasih nilai terut. Saya mana yang telah mencapai saya memang kasih empat. Saya masih misal kasih tujuh. Ya. Saya sudah sedikit sama sekali kasih satu. siap bapak ibu bapak bagaimana silahkan di dengankan siap bapak wanita menutup kegelakannya tidak bisa menjadi pemimpin karena sudah ditakdirkan bahwa kau perialah yang berkuasa silahkan di dengankan wanita menutup kegelakannya tidak bisa menjadi pemimpin karena sudah ditakdirkan bahwa kau perialah yang berkuasa silahkan di dengankan ini punya kebunyari ya ya iya iya dan pemimpinnya disini di masyarakat masyarakat umur ya umur ya nomor 2 ibu sudah kasih nilai ya ya nomor 2 wanita tidak bisa memutuskan dan senantiasa terobak ambing dalam mengambil keputusan karena tidak dibiasakan benar gak atau menurut ibu gimana itu wanita tidak bisa memutuskan dan senantiasa terobak ambing dalam mengambil keputusan karena tidak dibiasakan sudah kasih nilai nomor 3 wanita itu lemah karenanya selalu menggantungkan dirinya pada pria dan tidak bisa berdikari wanita itu lemah karenanya selalu menggantungkan dirinya kepada pria dan tidak bisa berdikari empat wanita tidak bisa mengendalikan perasaan sebenarnya si Neng harus ikutan loh tapi udah kelewat ya wanita tidak bisa mengendalikan perasaan dan tidak bisa menahan diri dibandingkan dengan pria yang tegas dan berhubung bawang empat wanita tidak bisa mengendalikan perasaan masih empat masih empat ya wanita tidak bisa mengendalikan perasaan dan tidak bisa menahan diri dibandingkan dengan pria yang tegas dan berhubung bawang sudah nomor lima wanita yang berhasil sebagai pemimpin adalah wanita yang sikapnya seperti pria yang ditegas bau-bau-bau dan disiplin serta tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan enam wanita yang menjadi pemimpin akan kehilangan sifat kewanitaannya sehingga menyebabkan pria menjauhinya yo 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 so ibu-ibu juga manila oh atau rumah tuh rumah tuh berguruh aja itu sama Sama Oh gitu, sama ya Sebenarnya Gabungin harusnya Nama berapa tadi? Nama 7 ya? 7 sekarang 7 Manita yang bersifat keibuan Tidak sesuai untuk Terjun ke dalam organisasi Apalagi sebagai Pemimpin dalam organisasi Nomor 7 8 Menurut kodratnya Wanita tidak sesuai untuk pekerjaan Yang penuh tantangan Dan menuntut tanggung jawab yang tinggi Sudah bu? Sudah ya? Tinggal nilai kok 9 Wanita hendaknya Mengkhususkan dirinya Untuk soal-soal kewanitaan Dan berusaha Mengembangkan pribadinya Agar dapat menjadi Wanita utama Wanita hendaknya Mengkhususkan dirinya Untuk soal-soal kewanitaan Mengkhususkan Ya Mengkhususkan Wanita hendaknya Mengkhususkan dirinya Untuk soal-soal kewanitaan Dan berusaha Mengembangkan pribadinya Agar dapat menjadi Wanita utama Terakhir Nomor 10 Wanita tidak bisa Mengemukakan pendapat Dan selalu Menyembunyikan perasaannya Atau Tidak Berterus terang Karenanya sifat itu Kurang sesuai Untuk Seorang Pemimpin Silahkan Nomor 5 Boleh Nomor 5 Wanita yang berhasil Sebagai pemimpin Adalah Wanita yang Sikapnya Seperti pria Yang ini Tegas Berubah Dan disiplin Serta Tidak ragu-ragu Dalam Mengambil Keputusan Ada yang ragu-ragu Nomornya Nomor 10 Nomor 10 Wanita tidak bisa Mengemukakan pendapat Dan selalu Menyembunyikan Perasaannya Atau Tidak Berterus terang Karena Sifat itu Kurang sesuai Untuk Seorang Pemimpin Nomor 8 Tadi 8 8 Coba dengarkan Menurut Kodratnya Wanita tidak Sesuai Untuk Pekerjaan Yang penutang Tangan Dan menuntut Tanggungjawab Yang tinggi Sudah pun Dijumlah saja Bapak Jumlah juga Sama Apa-apa Ya Jumlah Jumlah Ya Ya sudah Sekarang Saya ingin tahu Adakah Yang jumlah Nilainya Berkisar Dari Angka 61 Sampai 70 Ada kan Tidak 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 Syukur Alhamdulillah Kalau tidak Ada Kalau ada Ini terjemahannya Terjemahannya Itu berarti kan Menilai diri sendiri Menilai diri sendiri Kalau ada Yang nilainya 61 Sampai 70 Anda mungkin Wanita yang ideal Tetapi Anda Tidak Mempunyai Kepercayaan Kepada diri sendiri Dan Tidak Matang Dalam Bertindak Maupun Berfikir Untuk tidak Ada Jadi ini Karena nilainya Begitu besar Itu menandakan Beginilah Terjemahannya Tafsirannya Ada Ada yang Nilainya 51 Sampai 60 Tidak Ada Kalau ada Anda Lebih Menyukai Tinggal di rumah Dan menjadi Seorang Istri Dan ibu Yang baik Daripada Bekerja Dalam Organisasi Berarti Ibu Tidak Tidak Ada Yang Senang Tinggal Di rumah Ya Iya Begitu Bukannya Kesini Kan Kita Kita Keluar Itu Bukan Negatif Kok Yang Pasti Positif InsyaAllah Ada Yang Nilainya 41 Sampai 50 Bapak 123 Apapun Ini Apapun Penafsirannya Tidak Usah Dipikir Jadi Hati Dengarkan Anda Tidak Memiliki Arah Tujuan Yang Jelas Hingga Kurang Dapat Mencurahkan Diri Pada Tugas Anda Dan Anda Tidak Mempunyai Ambisi Tinggi Jadi Pimpinan Hentuk Aja Tidak 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 Terserah Tapi Ini Adalah Kita Hormati Ini Adalah Hasil Dari Olahan Sebuah Elmu Dalam Kepemimpinan Itu Karena Kita Tidak Ambisi Tergantung Kepada Situasi Sudah Begini Betul Tidak Ambisi Apakah Adanya Pakai Syukur Tidak Betul Itu kan Gambaran Ibu Betul Iya Ya udah Nyata Tidak Membohongi Itu jawabannya Jawaban dari ini Bagus Bagus Mana yang nilainya 31 sampai 40 Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Dengarkan Anda ragu Apakah Anda Terus Kepuncak Atau Tetap Tinggal Pada Keadaan Anda Sekarang Bagaimana Anda Belum Mencapai Potensi Maksimal Bagus 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 Gitu Tadi Ah Itu Rekja Dewanya Itu Jadi Bue RT Itu Dipilih Jadi Ketua PKK Tuh Jadi Ragu Itu Dain Tuh Kemah Gitu Ya Begitu Ya Itu Mengasihkan Ngambang Ya Jadi Isilnya Dalam hal ini Mungkin Perlu Ketegasan Lagi Ketegasan Lagi Sehingga Bisa Mencapai Potensi Maksimal Saya Insya Allah Siap Jadi Pimpinan Jadi Sikap Sikap Terhadap Sikap Tadi Terlalu Sikap Tadi Penilaiannya Itu Terlalu Banyak Terhadap Ada Terlalu Banyak Terlalu Itu Kan Pertanyaannya Luas Kalau Misalnya Sebagai Pemimpin Saya Setuju Kalau Perempuan Berdasarkan Kemas saya Selama ini Itu Lebih Menggunakan Perasaan Tapi Kalau Misalnya Laki-laki Itu Lebih Saya Sangat Setuju Tapi Dengan Disposional Yang Tadi Kalau Misalnya Mau Jadi Pemimpin Misalnya Di dalam Organisasi Muslim Biasanya Saya Setuju Organisasi Muslim PKK Kalau Ini Kan Bu Asli Saya Kompetin Setuju Tapi Ini Mas Kepimpinan Secara Umum Tapi Diterapkan Ini Bisa Kepimpinan Organisasi Mana Bukan Di Pemerintahan Apakah Ibu Punya Bukan Ambisi Kalau Ambisi Seperti Negatif Punya Motivasi Untuk Menjadi Top Motivasi Bagus Kalau Ambisi Lebih Negatif Ambisius Ambilan 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 Oke Ini Umum Jadi Itu Tadi Ada Yang Nilainya 21 Sampai 30 Satu Satu Orang Dengarkan Anda Bisa Menyesuaikan Diri Dengan Dunia Dan Anda Bisa Menjadi Pemimpin Yang Baik Dan Mengerti Amin Amin Nah Itu Dengan Penilaian Terhadap Tadi Itu Ternyata Sudah Ini Gitu Ada Beginilah Sikap Saya Bisa Menyesuaikan Dengan Dunia Kalau Sanya Saya Dipilih Orang Jadi Untuk Memimpin Anu Bismillah Kenapa Tidak Bismillah Gak Gitu Ya Karena Sudah Ada Prinsip Prinsip Beberan Prinsip Tadi Sudah Bersikap Begitu Tadi Yang Jawaban Ibu Dan Tidak Mungkin Lagi Ada Yang Nilai 10 Sama 20 Gak Mungkin Karena Disini Kalau Ada Yang Nilinya 10 Sama 20 Anda Bebas Dari Berlenggu Yang Menghampat Anda Dan Anda Mungkin Menjadi Pemimpin Yang Besar Tidak Ayah Sudah 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 Gapapa Ini Istilahnya Hiburan Ibu Bahwa Kita Perempuan Juga Adalah Pemimpin Walaupun Gimana Juga Pemimpin Minimal Pemimpin Ya Kita Perkuat Di keluarga Kita Adalah Pemimpin Kedua Setelah Suami Di keluarga Kita Mudah Mudah Kita Menjadi Pemimpin Yang Baik Amin Ya Allah Ya Rabbi Alhamdulillah Jadi Perempuan Yang Salihah Itu Adalah Yang Tahan Pada Allah Dan Pada Suami Dalam Tanda Kurung Ya Kemudian Menjaga Kehormatan Ketika Suami Tidak Ada Sesuai Duga Karena Allah Sudah Memberi Penjagaan Tengah Dia Gitu Kalau Sebagai Perempuan Apabila Dilihat Suami Itu Membahagiakan Dan Apabila Diberitakan Di Atan Dan Apabila Engkau Tidak Ada Di Hadapannya Dia Tetap Menjaga Dirinya Dan Menjaga Harta Suami Itulah Perempuan Yang Solehah Amin Ya Rabbi Alami Mudah Kita Semuanya Termasuk Ya Calon Calon Memuni Surga Amin Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh